ya oke kita lanjut lagi di SBM PTN tahun 2018 ya nomor 19 kodenya masih 419 ya sekarang yang oke nomor 19 langsung aja nomor 19 nanti kita bahas soal tentang penik modulus yong atau modulus elastisitas bahan ya Oke soalnya begini ya ada tiang baja berbentuk silinder becal digunakan untuk menyanggah sebuah beban ya akibat pembebanan tersebut tiang baja mengalami pemendean delta L berarti ada pemendean jika digunakan dua tiang baja identik yang disambung dan digunakan untuk menyangka beban yang sama bebannya sama ya pemendean yang dialami oleh setiap tiang tersebut adalah berapa oke nah bebannya sama nah kita buat ilustrasi aja dulu ya buat ilustrasi disesanya begini kalau ada tiang baja nya begini ya tiang baja nya ini dibebani dibebani misalkan nah berarti di sini ada gaya berat yang membuat dia terbeban ya nah ini panjangnya adalah berapa tadi L nah sekarang mau dibuat jadi double ini nah gini ada itu ada dua identik ini oke nah disini dikasih beban tadi ya berarti di sini ada W juga ya tapi ini ada dua L L gitu ya berarti panjangnya menjadi dua kali panjang semula oke nah kita langsung saja kita bahas tentang modulus elastisitas atau E nah ini adalah tegangan ya stress per strain atau peregangan oke stress ini adalah F per A sedangkan strain itu adalah apa iya delta L per L pertambahan atau perubahan panjangnya bisa pembedaan bisa memanjangan per L oke jadi E itu bisa kita simpulkan sebagai apa F per A dikali apa L per delta Oke ini ya ini adalah modulus elastisitas atau modulus yong nah sekarang kondisinya adalah berubah jadi kondisinya berubah berubahnya gimana L nya jadi dua kali gitu kan tetapi F nya ini tetap F nya adalah berubah beban V oke A nya juga tetap pernah identik delta L nya nanti kita tentukan gimana oke kalau ada dua kondisi tinggal kita bandingkan saja oke kalau modul kalau bahannya identik artinya bahannya identik identik berarti modulus yong satu itu selalu sama dengan modulus yong pada kondisi yang kedua ini kondisi yang pertama ini kondisi yang kedua ya kondisi pertama ini kondisi yang kedua disini ya oke berarti apa F pada kondisi pertama dikali L pertama per A1 dikali delta L1 sama dengan F2 L2 per A2 dikali delta L2 oke karena bebannya sama bebannya sama tadi ini W juga ini sebesar W maka ini bisa diseberanakan kita bisa coret L nya jadi dua kalinya L nya yang pertama sebesar L ya L nya yang kedua jadi berapa 2L jadi 2L per delta L2 oke nah sorry A nya 2 A2 nya belum nah A nya karena luas penampangnya sama maka bisa kita sederhanakan tinggal ini kan tinggal tinggal L per delta L1 delta L1 delta L1 tadi sebesar delta L kan gitu nah 2 dikali L per delta L2 oke delta L2 kita tanya kita cari kita cari oke L nya bisa kita coret berarti bisa kita simpulkan delta L2 sama dengan 2 dikali delta L2 kali delta L artinya masing-masing akan bertambah sebesar delta L2 dan satunya juga delta L2 berarti tinggal kita jawab mana masing-masing atau setiap tiang akan mengalami pemendian sebesar ya delta L2 itu gampang kan nah untuk soal nomor 20 dan soal-soal yang lainnya bisa dicek dibutar di playlist oke terima kasih